Untuk Anda yang tinggal atau sehari-hari beraktifitas di Jakarta dan sekitarnya harus waspada. Jumlah pasien yang terkena infeksi saluran pernapasan akut, ISPA, melonjak belakangan ini. Hal ini akibat polusi udara yang semakin memburuk di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini jumlah pasien ISPA melonjak hingga 200 ribu pasien. Sebelumnya pandemi COVID-19, pasien ISPA hanya mencapai 50 ribu. Hal itu disampaikan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin Kamis 24 Agustus 2023. Sekarang pasien ISPA sudah naik 200 ribuan pasien. Nah itu ada akibatnya dari polusi udara, ungkap Budi. Budi menyampaikan, polusi udara bisa menyebabkan berbagai penyakit pernapasan. Itu mulai dari kanker paru-paru, TBC, asma, paru obstruksi kronis serta pneumonia. Untuk mencegah gangguan pernapasan, warga perlu menggunakan kembali masker kesehatan saat beraktifitas di luar rumah. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!